Presenter ternama dan utusan khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, tiba di Bandara Oekuse pada Jumat 22 November. Kedatangannya disambut hangat oleh pejabat lokal dan masyarakat setempat yang antusias menyambut sosok yang dikenal luas sebagai ikon generasi muda Indonesia. Dalam lawatan resmi ini, Raffi Ahmad membawa misi penting dari Presiden Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral melalui penguatan kerjasama di bidang seni dan pemberdayaan generasi muda. Kehadirannya di Timor Leste diharapkan mampu menjadi jembatan budaya sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih erat antara kedua negara bertetangga ini. Raffi Ahmad, yang juga dikenal sebagai figur publik berpengaruh, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat masyarakat Oekuse. Kami hadir di sini untuk menjalin persahabatan yang lebih erat dan memberikan semangat baru bagi generasi muda dan pekerja seni di kedua negara, ujar Raffi saat memberikan pernyataan singkat kepada media. Agenda kunjungan Raffi Ahmad di Timor Leste mencakup dialog bersama komunitas seni lokal, diskusi pengembangan kreativitas generasi muda, dan penanda tanganan nota kerjasama di bidang budaya. Momen ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk mempererat hubungan budaya sekaligus mendorong inovasi di sektor seni di tingkat regional. Kedatangan Raffi Ahmad di Oekuse menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong diplomasi budaya dan pemberdayaan generasi muda sebagai elemen penting pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.